Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan berbagi cara membuat bawahan tali samping ya Memakai serut di bagian depannya Oke, untuk bahannya yang satin ya Panjangnya 2 meter Lebarnya 1 meter setengah Bawahan ini simple sekali Karena ini bannya menggunakan tali ya di sebagian samping Oke, jadi untuk membuat bawah seperti ini Kita ambil lingkar pinggul aja teman-teman Misalnya lingkar pinggul itu 100 Doble, jadi 2 meter ya, 20 cm Bawahan ini pinggulnya 100 teman-teman ya Jadi ini kita pakai bahannya 2 meter Oke teman-teman Langsung potong ya Cara potongnya seperti ini Ini tinggal dilipat aja teman-teman Tidak perlu dijahit di samping Kemudian kita tinggal ukur aja panjang bawahannya Untuk bawahan ini 98 cm ya Ini untuk panjangnya teman-teman Oke teman-teman, ini di garis buru saja Oke ini dipotong 98 cm Kemudian digunting dipisahkan ya Ini nanti di posisinya ada di samping depan Kita ambil sebelah Oke teman-teman, ini kita bikin sambungan disini ya Dengan cara kita kasih 28 cm dulu Ini untuk serutan ya Ini dipotong aja dulu 28 cm Ini sudah dipotong ya Ini nanti kita buat serutan ya Dengan cara ini disambung kembali disini Kemudian untuk ban Ini sepanjang yang sudah dipotong ini teman-teman Ini kita sambung pakai ban di bagian atas ya Lebarnya Tingginya Bannya 6 cm Kita buat bannya 6 cm Potong 15 cm dulu Lebarnya Nanti kita jadikan 6 cm Kemudian Kita ambil lagi Sebesar Pistar ini 3 cm ya 3 cm Ini untuk Pali ya Oke teman-teman Ini bahan untuk talinya Dan ini bahan untuk ban Baik teman-teman Kita langsung saja ke cara menjahitnya Kita awali dengan cara menyambungkan ini dulu Sambung disini teman-teman Kita akan jahit disini Sebelum ini dijahit kesini ya Kita terlebih dahulu ini di kalim dulu ya Di bagian sini Di sini Ke bawah Oke Terima kasih telah menonton Kita kasih jarak ya Ini 1 cm aja Atau 1 cm setengah Ini untuk ban Kita jahit 2 cm setengah Oke teman-teman Ini juga sama di kalim dulu ya Di kalim dulu seperti ini Oke teman-teman Setelah semuanya di kalim Ini bagian sampingnya ya Oke Bawah ini Dan ini sudah disambung juga Kemudian kita akan kalim lagi Ini teman-teman Di sini kita kalim lagi ya Kita kasih jarak 1 cm atau 1 cm setengah ya Dilipat seperti ini Kita jahit sampai Atas Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kemudian kita buat talinya ya Ini untuk bahan talinya Nanti dimasukkan ke Dalam sini Kita buat 2 cm Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Nah ini tinggal dimasukkan aja Kesini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di bagian atas ya Di bagian atasnya Pasang talinya teman-teman Tinggal nanti Serut seperti ini Baik teman-teman Ini semua sudah di Keling Sekelilingnya ya Kemudian Masukin talinya Sekarang kita tinggal Sekarang kita tinggal pasang ban ya Bannya sepanjang ini teman-teman Sampai sini Sampai sini Ini 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 tidak dipasang Ini ban Ini dibiarkan Jatuh ke bawah Seperti ini Oke Kemudian di ujungnya Kita pakai tali juga ya Dua Klik kanan Ini buat talinya Nanti kita Pasang di ujung ban Disini ya Bannya kita gunakan Kain keras Pislin ya Baik teman-teman Sekarang kita akan Pasang bannya ya Ini Saya sudah Kasih Kain keras Di Setrika Ini 6 cm ya Bannya kita Kita pasang Disini ya Bannya Dari sini Ini dibiarkan Di bagian Serutannya Kita buat Talinya Dua Kemudian Kita akan Pasangkan Disini Talinya Teman-teman Di ujung Ban Sini Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Oke teman-teman Ini selesai Ini di bagian Atasnya Gak perlu Dijahit ya Ini cukup Di bagian Sininya Ini saja Panjang 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 Di bagian Bagian samping Samping Dari Serutnya Baik Panjang Mungkin Segitu Aja Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari sini Dari sini Gak Dari sini Dari sini Selamat menikmati